Pemirsa diduga tersulut dendam sebelumnya, sindang penyerahan pokok pikiran hasil reses DPRD Timur Tengah Selatan kepada pemerintah daerah setempat berujung ricu. Akibatnya sindang yang berlangsung hingga satu dini hari tidak membuahkan hasil. Beginilah suasana paripurna penyerahan pokok pikiran anggota DPRD Timur Tengah Selatan usai melakukan reses di masyarakat. Puluhan anggota DPRD terlihat sili berganti melontarkan pertanyaan kepada Bupati TTS, Ego Sempiter Tahun. Namun suasana sindang tiba-tiba berubah jadi tegang setelah salah satu anggota DPRD sempat melontarkan pernyataan keras sambil memukul-mukul beja persidangan. Dengan suara lantang dirinya meminta Bupati menjelaskan tujuan Bupati mengunggap video di media sosial yang pernah ada adu domba DPRD dengan masyarakat. Lantang diri harus diambilkan diri Bupati. Agar mereka ini dihormati. Bapak saya yukani. Bapak horkan saya. Semua yang saya harus disesai disini. Segera yang terhadap penyelun kita. Tidak ada untung. Untung apa saya yang mempunyai beribuisi? Untung apa saya serah pake oleh media? Supaya lebih terhormat dan lebih betapa disini. Disini luar itu. Supaya kita tahu. Yang bapak horkan mengendakboi-endakboi itu siap mengendakboi. Saya tatu empat. DPR tatu empat. Dan segera. Saya tolong dihormati. Ini harus dihormati. Kalau semua itu omong kemudian disesai disesai. Kan tidak usah. Kita sama sisai. Pasti bisa. Sebelumnya dalam video yang diunggah di media sosial saat penyerahan bantuan alat mesin pertanian, Bupati TTS diduga melontarkan pernyataan yang mengandung unsur penghinaan dengan menyebut anggota DPRD TTS tukang tipu. Paripurna ini pun menjadi kesempatan anggota DPRD TTS dengan berbagai pertanyaan. Karena gaduh, sidang pun terpaksa diskors dan akan dilanjutkan selasa 15 Maret dengan agenda Bupati TTS menjawab satu persatu pertanyaan yang diajukan 36 anggota DPRD. Dari Timur Tengah Selatan, Sefnab Desi, Tim AYUS melaporkan. Dari Timur Tengah Selatan.